Terima kasih. Terima kasih. Kabar lu sama Andin gimana? Ya, gitulah. Masih ada beberapa hal yang harus gue urus. Dan gue gak bisa cerita sekarang. Ada apa? Jadi gini, Al. Sebenernya besok gue kan ulang tahun. Nah, gue rencana mau bikin party nih di Cafe Pandora. Gue pengen besok lu datang jam 7 malam. Sorry, gue gak bisa ya. Al, please banget lu harus datang ya. Nah, ini kan gue telepon lu. Gue undang secara khusus, secara langsung nih. Lagian lu tau gak sih? Kedatangan lu tuh bener-bener penting buat gue. Ya, kalau lu datang nih, gue bener-bener nganggep kayak kehadiran sosok seorang Roy. Sahabat gue. Please lu datang. Ya udah, gue usahain nanti ya. Nah, gitu. Ya, enggak. HP-nya gak aktif lagi. Cewek, cewek. Kalau ngambek, handphone-nya dibikin gak aktif. Dimatikan langsung. Iya juga sih. Itu. Kagak. Maksudnya lu begitu juga enggak? Lagi ngambek nih, handphone-nya dimatiin, tau-tau. Telepon gak bisa. Apaan sih kamu? Ya, enggak lah. Yaudah, aku pergi duluan ya. Nanti kalau emang aku udah bisa ngubungin Andin, aku kabarin kamu. Oke, gue hantar. No, no, gak usah. Aku bisa sendiri kok. Soalnya mau ketokok buku dulu. Benar. Iya. Take care ya. Bye. Michi, Michi. Gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kaku. Malam itu aku ingin langsung kasih tau ke kamu siapa Aldebaran yang sebenarnya. Tapi keberu aku disekap sama Angga. Jadi aku gagal untuk memberitahu kamu. Tapi apapun yang terjadi pasti juga akan kuungkap kok, Mas. Bagaimanapun caranya. Ya, terima kasih kalau misalkan kamu sudah mau mengasih tau aku tentang keburukan, Mas Al. Tapi aku rasa cukup ya, Mas. Tolong jangan ganggu urusan rumah tangga aku sama Mas Al. Mendingan kita urus aja rumah tangga kita masing-masing. Dan untuk masalah ini biarkan aku sama Mas Al yang mengambil keputusan, apapun itu. Kita tunggu. Tolong ya, Mas. Tolong banget. Aku minta kamu tolong jangan ganggu. Dan tolong jaga perasaan Elsa. Dan tolong jaga perasaan Elsa. Nino ngapain disini? Apa jalan-jalan dia ketemu sama Mba Anin? Gue harus bicara sama Nino. Sebentar. Kalau gue marah-marah sama Nino, bisa-bisa Nino malah balik marah dan ninggalin gue. Enggak, 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 enggak. Gue gak boleh kebawa emosi. Mending gue tunggu Nino bener-bener pergi. Dan gue temuin Mba Anin. Mau ngapain lagi sih itu Mas Nino? Oh, mama-mama ngeselin ya? Apalagi sih... Mau ngapain lagi sih itu Mas Nino? Oh, mama-mama ngeselin ya? Apalagi sih... Mba? Elsa? Selamat duduk. Kamu mau minum apa? Enggak usah, Mba. Makasih. Nino tadi kesini kan? Terus dia ngomong apa sama lo? Enggak ngomong apa-apa sih. Dia paling cuma mau ngasih tau ke Mba apa yang udah masalah perbuat. Kemba. Cuma itu aja. Itu aja. Dia enggak berusaha deketin lo lagi kan? Elsa. Tolonglah. Tolong kamu jangan khawatir. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga Mba. Mba sama sekali gak pernah terbisik untuk kembalikan sama Mas Nino. Bener. Iya. Karena Mba bener-bener udah tutup buku masalah Mba sama Mas Nino. Dan Mba juga gak mau mundur dari masa lalu. Jadi kamu tenang aja. Udah lah. Hei. Semoga Mba Adin tepatin janjinya ke gue. Buat gak deket-deket lagi sama Nino. Selamat malam. Bapak. Iya, iya, iya. Anak apa-apa. Anak? Kenapa? Kok gak sama Mama, Pak? Mama belum bisa pulang dulu ya. Pak, si sekolah ada cooking kelas sama Mama. Kalau Mama gak ada, aku sama siapa dong? Nanti Mama gak dateng, saya. Kalau Mama gak dateng? Pasti dateng. Mama pasti dateng. Mama. Aku penerpon dulu ya. Oke. Sebentar, saya ini. Telepon dari siapa ya? Biasanya Al kalau terima telepon gak pernah sampai ngejauh begitu. Al. Saya telepon kamu cuma mau bilang. Kalau nanti malam saya akan dateng ke rumah kamu untuk ambil barang-barangnya Andin. Pak. Papa gak bisa memutuskan seperti ini, Pak. Saya masih mau menjelaskan masalah saya sama Andin. Ini sudah jadi keputusan saya, Al. Dan saya yakin. Saya sangat yakin. Andin juga pasti setuju dengan keputusan saya. Siapkan barang-barangnya Andin. Paling telat jam 8 saya sampai sana. Kamu di rumah kan? Sekaligus, ada hal yang perlu saya bicarakan sama kamu. Terlalu beresiko kalau Papa Surya datang ke rumah dan ketemu sama Mama. Bisa-bisa Papa Surya bahas soal Andin kalau Andin adalah terdakwa pembunuh, Roy. Pak. Bagaimana kalau kita ketemu di restoran saja, Pak? Nanti saya bawa barang-barang Andin di sana. Saya tunggu. Bagaimana kalau kita ketemu di restoran saja, Pak? Bagaimana kalau kita ketemu di restoran saja, Pak? Pak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!